Intro Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersamaan disini dari Juru Review Selamat datang di Ragam Review Anak Gaming Oke, buat episode kali ini kita akan nyobain gaming di perangkat yang satu ini Kita akan nyobain gaming disini, di Advance Ketsa 2 Yaudah, langsung aja kita mulai Untuk pengunjian gaming kali ini, tablet diatur dengan kecerahan layar 50% Volume speaker 50%, mode pesawat dinyalakan Dan menggunakan jaringan internet wireless Game pertama yang kita cobain adalah game MOBA sejuta umat Apalagi kalau bukan Mobile Legends Untuk settingan grafisnya, kita pakai settingan kayak gini Dan ini adalah rekaman gameplaynya Welcome to Mobile Legends Five seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them All troops deployed Keep it up, until you're as brilliant as me We can do it First flood Keep it up, until you're as brilliant as me We can do it Until I have to explain Everybody makes mistakes And good kids make amends Keep it up, until you're as brilliant as me Until I have to explain We can do it We can do it Hope only dies when you give in Keep it up, until you're as brilliant as me Setelah bermain sekitar 10 menit Kita ngerasain pengalaman bermain yang lancar Dan konsumsi baterai sekitar 3% Setelah tadi kita cobain MOBA sejuta umat Di game kedua ini kita cobain game battle royale sejuta umat Free Fire Ini settingan grafis yang kita pakai Dan ini adalah rekaman gameplaynya Battle royale bertempur dengan jaya Terima kasih er� This film about the High selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah bermain sekitar 14 menit kita juga ngerasain pengalaman bermain yang lancar sama seperti Mobile Legends dan konsumsi baterai sekitar 4% di game ketiga kita cobain game balapan Asphalt 8 Airborne ini settingan grafisnya ini rekaman gameplaynya selamat menikmati 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 setelah bermain sekitar 5 menit kita juga ngerasain pengalaman bermain yang lancar sama seperti 2 game sebelumnya ditambah lagi kita bisa pakai keyboard yang ada sebagai control game untuk game terakhir kita cobain game yang lebih berat Genshin Impact untuk settingan grafisnya kita pakai settingan paling rendah dan ini rekaman gameplaynya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton